selamat menikmati kita akan melangsungkan seremoni serah terima berkas pendaftaran partai politik yang akan kita lakukan untuk pertama kali kita akan menerima berkas dari DPW Kalimantan Selatan selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua DPW Gelora Kalimantan Selatan untuk menyerahkan berkas terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ketua Umum yang kami hormati Pak Sekjen dan para pimpinan semuanya sahabat-sahabat Gelora di seluruh Indonesia hari ini berbahagia sekali kami bisa berkontribusi pertama kali untuk menyampaikan pemberkasan untuk verifikasi partai politik Pak Ketum hari ini kami akan menyerahkan 5 berkas terkait dengan DPW kemudian 12 berkas terkait dengan DPD dan ada 86 berkas terkait dengan DPC dan dari sesunan kepengurusan Alhamdulillah terpenuhi rata-rata 35% keterwakilan perempuan dan input data keanggotaan Alhamdulillah sekitar 4100 anggota di seluruh Kalimantan Selatan yang mengikuti solifikasi partai politik terima kasih atas pimpinan Pak Ketum Sekretaris dan Pak Sekjen dan para pimpinan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan simbolik yang mau diserahin Penyerahan simbolis dokumen dari DPW Partai Gelora Indonesia Kalimantan Selatan yang disampaikan oleh Ketua DPW Pak Aris Wandi kepada Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Bapak Muhammad Anies Matan Penangkat tanganan berita acara penyerahan dokumen oleh Ketua DPW Kalimantan Selatan kepada Ketua POKJA DPN Bapak Khudori dan juga disaksikan oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Aris Wandi pimpinan DPW Gelora di Kalimantan Selatan serta timnya dan juga teman-teman di pimpinan di DPN Partai Gelora Pak Sekjen Pak Bedum Ketua Banter Pak Rofi Munawad Sahabat Gelora sekalian Alhamdulillah sore hari ini kita memulai langkah persiapan untuk pendaftaran Partai Gelora sebagai peserta pemilu Insya Allah kepada KPU nanti yang akan dimulai kalau nggak salah bulan depan bulan depan ya seharusnya Agustus pendaftaran resminya tapi pengisian sipolnya akan kita mulai pada bulan Juni dan kita di Partai Gelora Insya Allah merencanakan supaya seluruh persyaratan pendaftaran untuk verifikasi parpol ini sudah kita selesaikan pada akhir bulan ini atau pekan pertama dari bulan Juni yang akan datang sehingga pada pengisian sipol nanti dimulai pada bulan Juni sampai Agustus Insya Allah kita bisa menyelesaikannya tepat waktu atau bahkan sebelum waktu yang tersedia itu selesai saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di DPW Gelora Kalser karena ini DPW pertama yang menyerahkan seluruh berkasnya secara lengkap dan tentu saja ini akan menjadi provokasi besar bagi seluruh DPW yang lainnya untuk segera menyerahkan berkasnya dan Insya Allah sesuai dengan jadwal bulan Mei ini seluruhnya akan kita pakai untuk momen penyerahan berkas persiapan verpol dari seluruh DPW di Indonesia dari 34 DPW dan ini adalah hari pertama dimana kita memulai peneftaran tersebut saya ingin menegaskan kembali kepada sahabat-sahabat Gelora dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa Insya Allah Partai Gelora siap mengikuti verifikasi parpol dari KPU yang nanti akan dimulai bulan Agustus yang akan datang dan saya ingin juga mengapresiasi kerja keras dari seluruh teman-teman pengurus pimpinan di daerah yang telah bekerja di tengah masa-masa sulit ini terutama karena semua persiapan ini dilakukan di masa pandemi dan seperti juga partai ini yang memang didaftar di masa pandemi ini ini adalah verifikasi kedua yang kita alami dalam dua tahun ini nanti Insya Allah yang pertama dari BUM HAM ini sudah kita selesaikan dan Insya Allah yang kedua dari KPU juga Insya Allah akan kita selesaikan dengan baik Insya Allah Sekali lagi saya ingin mengapresiasi kerja keras seluruh teman-teman di DPW DPD dan DPC saya tahu semua kesulitan yang mereka hadapi di lapangan tapi dengan kerja keras ini kita menunjukkan kepada publik kepada rakyat Indonesia bahwa kalau kita punya dekat untuk membawa Indonesia menjadi lima besar dunia mudah-mudahan pekerjaan Fairpol ini bukanlah hambatan yang terlalu besar untuk kita selesaikan Insya Allah karena tujuan kita jauh lebih besar dari ini kita ingin memenangkan pemilu 2024 yang akan datang dan lebih dari sekedar menang pemilu kita ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima dunia terima kasih atas kerja kerasnya pada bulan Ramadan ini kita sama sekali kita berliling ke daerah karena kita mempersilahkan seluruh DPW untuk menyiapkan persiapan verifikasi dan Alhamdulillah ini buah pertama yang kita terima setelah Ramadan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Gelora Kalimantan Selatan Gelorakan Banua Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Kapote